Pemirsa aksi unjuk kerasa menolak penghapusan premium di sejumlah SPBU oleh wali kota Ambon berlangsung di gedung balai kota Ambon. Meski diguyur hujan, masa aksi ini bertahan untuk memprotes keputusan wali kota terhadap premium ditiadakan di sejumlah SPBU di kota Ambon. Meski diguyur hujan, masa aksi ini bertahan untuk memprotes keputusan wali kota terhadap premium ditiadakan di sejumlah SPBU di kota Ambon. Mahasiswa yang tergabung dalam OKP dan Cipayung ini mengeruduk gedung balai kota pada Rabu pagi. Mereka menilai keputusan wali kota terkait penghapusan BBM jenis premium yang berdampak pada moda transportasi angkutan umum. Tak hanya itu, wali kota juga memutuskan kenaikan tarif angkot yang memberatkan warga dikala pandemi COVID-19 yang belum melandai. Ketua Himpunan Mahasiswa Islam Halik Lapalelo mengaku keputusan pemerintah kota Ambon untuk menghapuskan premium justru memberikan dampak buruk bagi masyarakat. Salah satunya kenaikan tarif angkot yang akan berdampak pada harga kebutuhan pokok. Ketua Presidium Dewan Pimpinan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia Cabang Ambon Christian Retop mengatakan, gabungan mahasiswa bersatu datang untuk menuntut keadilan dengan harapan pemerintah kota segera mencabut keputusan tersebut. Sebagai informasi, aksi ini digelar Himpunan Mahasiswa Islam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia, dan Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia.